Pesan Presiden Jokowi untuk PSSI dan Timnas U19 Indonesia Besultan Sintayong Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memberikan pesan kepada PSSI dan Timnas U19 Indonesia Besultan Sintayong yang telah memulai persiapan menjelang Piala Dunia U20 2023. Timnas U19 Indonesia memulai persiapan dengan menjalani latihan perdana di Stadion Madia Jakarta pada Rabu 2 Maret 2022. Latihan perdana ini sekaligus membuka rangkaian pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Jakarta sebelum berlanjut ke Korea Selatan pada 13 Maret hingga 10 April 2022. Berdasarkan rencana PSSI, selalu induk sepak bola tanah air. Rangkaian pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan bakal digelar di Gyeongbuk-du dan Daegu. Sebelum melangkah lebih lanjut, Timnas U19 Indonesia bersama PSSI dan sang pelatih Sintayong mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi. Pesan dari Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Zainuddin Amali saat hadir di Stadion Madia Jakarta untuk menengok latihan perdana Timnas U19 Indonesia. Menurut pernyataan Menpora Zainuddin Amali, Presiden Jokowi berpesan agar Timnas U19 Indonesia bisa memaksimalkan peluang sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Presiden Jokowi ingin para pemuda Indonesia tak hanya menjadi peserta berkompetisi sebagai tuan rumah. Lebih dari itu, Squad Garunabuda Indonesia diharapkan bisa meraih prestasi dan membanggakan sepak bola tanah air. Dalam hal ini, setiap pihak yang terlibat langsung seperti PSSI dan tim pelatih diharapkan bisa menjalankan perannya dengan maksimal demi prestasi sepak bola Indonesia. Timnas U19 Indonesia gelar latihan perdana dengan pimpinan langsung oleh Sintayong di Stadion Madia Senayan Jakarta Pusat pada Rabu 2 Februari 2022. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong dalam pengusatan latihan memanggil sebanyak 40 pemain Timnas U19 Indonesia. Namun dalam tese perdana kali ini, hanya sebanyak 32 pemain Timnas U19 Indonesia. Sintayong memimpi latihan dengan mengumpulkan dan memberikan arahan langsung kepada para pemain Timnas U19. Latihan dimulai dengan lari berkeliling lapangan. Tepat sebelum memulai latihan fisik, kini dipimpin oleh pelatih fisik, Sinsangku. Latihan fisik langsung digunjot Sinsangku dengan memberikan latihan beep test dengan berlari dengan jarak 25 meter. Para pemain harus mendengarkan nada beep yang diputar dengan pengeras suara. Seperti diketahui, beep test merupakan metode latihan untuk mengukur penyerapan maksimum oksigen dalam tubuh dan kebugaran kardiofaskuler. Para pemain harus melalui ini sebanyak 30 kali. Tak sedikit dari pemain yang terlihat kewalahan saat menjalani metode ini. Seperti diketahui, tese timnas U19 ini dilakukan guna persiapan tampil di Biala Dunia U20 2023. Setelah tese di Jakarta sampai 10 Maret mendatang, skuad Garuda lanjut menjalani tese di Korea Selatan. Dari pantauan bolaspon.com, beberapa nama seperti Marcelino Fardinan belum terlihat dalam tese kali ini. Terima kasih telah menonton!